Halo kawan-kawan, welcome back to the channel di FM Journey, seperti biasa Spurs, oke? Dan di bulan puasa ini yang penuh dengan rasa ngantuk jam tidur gak bener gara-gara dah sahur jam 4 ya dan biasanya gue tidur itu jam 12, jam 1an jadi gue tidur total cuman berarti cuman 4 jam ya kalau bangun jam, kadang-kadang berarti 3 jam setengah terus abis itu walaupun udah tidur lagi tetep aja, seharian tuh ngantuk jadi kerja kurang perform, cuman ya nikmatin aja namanya juga memang momennya gitu ya jadi ngonten juga ini dalam keadaan sepet mata gue ya jadi ada sedikit kantung mata mungkin oke kita mulai, FM Journey sebenarnya gue pengen bahas tentang set piece karena dari dulu tuh banyak banget yang request soal set piece, sampai terakhir kemarin juga ada subscriber yang nanyain soal set piece-nya gue ada sih caranya set piece gimana, gimana biar bisa mencetak goal terutama dari corner ya, karena kalau dari free kick tuh antara lo antara lo punya pemain yang punya free kick-nya bagus atau pengumpahan yang bagus itu aja sih, tapi menurut gue yang paling krusial itu adalah corner kick gimana caranya kita still the win dari corner kick karena corner kick itu sesuatu yang paling sering ya set piece yang paling sering kalau misalkan free kick itu kan tergantung lo dilanggarnya berapa kali gitu tapi kalau corner kick itu paling sering lah set piece yang paling sering kita akan bahas itu nanti sekarang gue pengen bahas season summary-nya dulu karena gue berhasil menjuarai dua trofi yang pertama Premier League yang kedua FA Cup di musim pertama gue melatih spurs gila kan kemarin tuh yang FA Cup FA Cup itu tropi kedua ternyata tropi pertamanya itu adalah Premier League oke kita lihat aja langsung season summary-nya ini dia season summary Tottenham Hotspur end of season dapet dua piala nih yang pertama ini piala Premier League yang kedua ini piala FA Cup oke ya gue bersama Nottingham Forest hampir dapetin trofi tapi ternyata bersama spurs dengan infantry baru gue langsung dapetin dua trofi di musim pertama sudah pasti manajemen suka sama gue nah disini the new arrivals pembelian terbaik itu adalah Gavin Bazzunu Gavin Bazzunu gue beli dengan harga 13,75 juta terus Tansu Salci umur 19 tahun average ratingnya bagus tapi pembelian terbaik itu adalah Gavin Bazzunu lihat nih umur masih 26 tahun masih muda cuman kendalanya itu dia tingginya itu cuman 189 cm agak-agak hobbit dikit ya bagusnya tuh Keeper 195an sih gak tau nih apakah musim depan bakalan gue beli Keeper atau enggak lalu Wilfred Didi dan Ilyas Akomak ini kurang kepake ternyata harganya murah juga sih 6,5 juta oke transfer out transfer pergi transfer out ternyata beberapa pemain ada yang berhasil ya ketika gue jual yaitu Harvey Barnes Pape Matarsar oh ternyata ini pemain bagus juga ya bentar Pape Matarsar ini posisinya apa posisinya adalah midfielder or attacking midfielder oke gue jual dengan gak ada harganya disini apakah free oh iya free lalu berikutnya yang pergi itu gue 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 Lielmo Vicario keeper gue sebelum diganti sama Gavin Bazzunu gue jual dengan 33 juta ya ini tetap profit ya gue membeli Bazzunu seharga berapa gitu harganya tuh murah oh ternyata Barnes ya emang pemainnya pengen pergi sih ya gimana lagi ya gue gak nyesel sih karena Gavin Bazzunu gantinya lebih bagus lagi dan gue berhasil menjuarai Premier League juga gitu jadi ya apa yang perlu disesalkan yaudah selebihnya Rick Deere gue jual ke Valencia terus selebihnya ya pemain-pemain muda Lowans out nah kalau dilihat gue ternyata punya banyak pemain-pemain muda yang berbakat terutama Phil Roberts ini Phil Roberts ini oke sih lumayan ya tapi ratingnya gak bagus-bagus banget gitu Simon Carriero gue beli nah ini calon defender musim depan oke selebihnya dapet rating bagus ya pembelian Bazzunu ini nah ini dapet rating F jelek banget ya murah juga sih yaudahlah oke season result gue berhasil menjuarai Premier League bedanya itu berapa tuh 77 ke 80 lumayan ya gak terlalu jauh tapi ya lumayan lah ya gue kalah 6 kali seri 8 kali nah ini yang gue bilang di di apa di konten sebelumnya gitu di video sebelumnya kemungkinan besar kenapa gue bisa juara Premier League karena tim-tim lain tidak konsisten aja tim-tim lain tuh lagi jelek aja gitu sementara gue tuh sedikit lebih bagus dari mereka karena kalau kita lihat disini kalah 6 kali seri 8 kali ini bukan rekor yang bagus sih ditambah Liverpool ini kalah 9 kali ini aduh kacau banget sih biasanya tuh yang juara Premier League itu biasanya kalah itu maksimal 5 kali ya seri juga maksimal 3 kali biasanya kayak gitu sih kalau lu lihat Manchester City di musim kemarin juga gak banyak-banyak banget kalah sampe serinya cuman ini kayaknya tim-tim lain emang lagi bermasalah juga gitu apalagi MU nih seri 11 kali ngapain juga seri 11 kali tuh lawan lawan Norwich lawan KPR lawan Middlesburg ini sangat tidak perlu gitu ya kalau Chelsea sama Manchester City sih memang inkonsisten ya karena pelatih Chelsea kan jenidin zidan terus Manchester City juga ini ya pelatihnya siapa sih pelatihnya Enzo Mareska tuh Enzo Mareska ya apa yang bisa lu harapkan dari Enzo Mareska gitu oke kalau FA Cup gue menjuarainya ya ini perjalanannya ya lawan Sheffield Wednesday menang ya ngelawan tim Kroco-Kroco lawan Arsenal menang 2-0 lawan Astolf Hitler menang 1-0 lawan Everton menang 1-0 gak terlalu banyak gol-golnya Carabao Cup gue kalah sama Newcastle emang gak susah sih di final pula kalahnya ya runner-up gue berhasil menang lawan Manchester United ini di luar dugaan ternyata gue bisa menang lawan Manchester United home and away home and away menang gak tau kenapa tuh MU lagi kenapa harusnya Ten Hag tuh bagus ya oke next nah match to remember atau moments to remember gue ngebantai Middlesbrough 71 Orkun Kokcu pemain tengah mencetak hat-trick 4 gol deh ya 4 gol Heung Manson mencetak hat-trick lalu ini biggest win match to remember-nya lawan Leeds kita ngebantai ya Harvey Elliott sama Scarlett hat-trick ini di Premier League lalu goal of the season nah ini keren sih Bish Soma ya ya Bish Soma tenangan jerak jauh keuangan ya sponsorship kurang broadcast revenue juga kurang karena di club vision gue kurang memenuhi keinginannya para board sih karena board tuh pengen itu gue signing star player gitu ya cuman tidak didukung dengan keuangan yang banyak juga gue cuman gue dibatasin jadi ya gue mau beli siapa juga gitu yang bisa gue beli adalah pemain-pemain muda kalau dilihat ini yang paling laris ya penjualan merchandise paling laris itu ya Son Orkun Kokcu Kluseski Bentancur Sama Bish Soma oke ini gak begitu bisa gue kendalikan ya soal revenue ini next how you line up nah line up average dalam season ini itu ya seperti ini pakai double pivot ya seperti ini lah ya ternyata Scarlett paling sering dimainin recordnya Scarlett mencetak 20 gol Richard Lisson 13 gol Orkun Kokcu pemain tengah 14 gol Skulusevski ya karena dia cedera Rodrigo Bentancur nah kalau dilihat sih cukup produktif ya dari depan ke tengah apalagi disini back saya mengumpan 10 asis total ini oke banget sih sip sip the accolades ini record-record gue menjadi manager of the year wow ini penghargaan yang belum pernah gue dapatkan sebelumnya terus manager of the month di bulan April selebihnya awards udah sih gak ada yang wow juga gitu oke nah ini komentar-komentar Tottenham have been brilliant since turning it on in the middle of the season it was joy to watch Ace joy to watch cuy the football berarti permainan indah gitu and they deserve champions yes of course ya karena tim lain sedang bapuk juga Tottenham came along better than anyone would have expected and carried that mid-season from all the way to the title oh jadi kayak turning pointnya tuh ketika mid-season ya oke nah ini dia historical kalau di play gimana sih oh di play itu kayak gini oke oke gak usah gak usah beginilah kalau dibaca satu-satu ya lama juga ya kayak gini-gini ya oke finish itulah season summary gue bersama Spurs jadi gue berhasil memenangkan dua trofi nah gak tau tuh musim depan ekspektasi udah tinggi di depan nih di musim pertama oke sekarang kita bahas tentang set piece ya kita bahas tentang set piece nah ini taktik gue kayak gini rumusnya adalah nah rumusnya adalah seperti ini jadi set piece yang gue gunakan itu adalah player instruction itu far pose ya jadi kalau misalkan corner kicknya disebelah kiri lo pakai penendang kaki kanan kalau corner kick disebelah kanan lo pakai penendang kaki kiri gitu dan incher far pose oke ini yang gue lakukan incher far pose terus targetnya itu di tiang jauh harus punya defender yang tinggi atau pemain yang tinggi atau pemain yang tinggi lah gak usah defender ya lo punya striker kayak yang caller misalkan gitu atau Erling Haaland atau siapapun lah yang tinggi bisa ditaruh disini ditambah lagi heading dan jumping reachnya jadi ini tuh kesuksesan goalnya atau kemungkinan bisa goal dari set piece ini itu tergantung dari yang headingnya nih kalau misalkan ini kan gue dengan ability kayak gini ya heightnya 191 terus jumping reachnya 16 dan headingnya 17 si kumbula ini kemungkinan ya lumayan sih lumayan agak sering ya mencetak goal apalagi kalau misalkan pemain lo punya pemain yang tingginya itu 195 misalkan jumping reachnya itu 18 atau headingnya itu 20 misalkan kayaknya nah itu kemungkinan mencetak goalnya lebih tinggi lagi gitu misalkan ini nih si penendangnya ya misalkan si penendangnya itu near post bisa near post itu beberapa kali sering ya kalau misalkan di highlight-highlight sepak bola tuh edge of area nah ke tengah ini juga bisa cuman kalau kalau ke tengah kayak gini kan biasanya pada ngumpul gitu ya nah biasanya gue taruh di far post far post opsinya itu lo lo bisa heading ke sini di operin terus ada ini juga yang tinggi atau ya langsung cetak goal keseringannya gue langsung cetak goal sih di daerah sini gitu ya sekarang kita lihat ya ini tuh terbukti di match lawan southampton gue membobol membobol mereka dan maras kumbula mencetak dua goal dari far post nah oke yang set piece takernya itu heong min son jadi ini kan corner kick left ya berarti penendangnya harus pake kaki kanan nih set set yang jauh nah gitu kali lagi kali lagi nah set nah ini karena kalau misalkan lo liat nih kalau misalkan edge of area itu kan pasti penuh ya tapi kalau tiang jauh tuh yang jagainnya biasanya satu orang nih dan kalau misalkan lo punya semakin kemampuan headingnya tinggi dan jumping reachnya tinggi juga kemungkinan mencetak goalnya juga semakin tinggi goal oke dengan skema yang sama jadi dilihat nih si maras kumbula ini mencetak dua goal dengan rating 8,7 begitu kita balik lagi ke set piece corner kick kalau kalau rightnya karena gue gak punya penendang sebenarnya bisa aja sih penendangnya diganti gitu misalkan penendangnya orkun atau siapa ya gak ada penendang kaki kiri coy nah ada deng si Kulusevski ya sama aja sih ini diganti aja sama misalkan ini siapa nih nah ini kan nah ini kan kumbula ya ini siapa ini Christopher Ajar nah Christopher Ajar sih sebenernya tinggi 196 tapi dia gak punya heading coy jadi agak-agak susah juga kita tukeran aja kayak gini nih nah ini udah maras kumbula ini bisa juga nih kayak gini oke guys begitulah cara gue mencuri kemenangan dari corner kick silahkan dicoba di rumah ya dan seperti biasa gue remind lagi kesimpulannya gitu ya kalau misalkan pemain lo makin tinggi makin jumping heading critisnya bagus makin headingnya bagus itu kemungkinan mencetak golnya semakin tinggi tapi kalau misalkan lo gak punya pemain tinggi ya kemungkinan mencetak golnya juga semakin kecil gitu ditambah lagi yang punya corner kicknya bagus gitu itu akan sangat membantu oke terima kasih yang sudah nonton sampai akhir jangan lupa share dan subscribe sampai bertemu di video berikutnya thanks for watching selamat menikmati